Baik Tribuners, kali ini kita akan mengintip wisata Malioboro di Yogyakarta yang kini mulai kembali ramai. Pastinya jika Tribuners berlibur ke Yogyakarta, ini kurang lengkap rasanya tanpa wisata ke Malioboro. Setelah sempat tutup, Tribuners Malioboro sudah kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan. Sejak pelonggaran PPKM di Yogyakarta, Jawa Tengah dan wisatawan pun tampak ramai berkunjung ke tempat ikonik di Yogyakarta ini. Baik itu wisata belanja hingga kuliner, semua bisa dilakukan Tribuners di kawasan Malioboro. Pastinya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Tribuners. Seperti apa informasinya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Travel. Halo, selamat sore Nia. Halo, sore rekan Wakti. Oke Nia, bisa diinformasikan kapan kira-kira Malioboro ini dibuka lagi untuk wisatawan yang mungkin sudah lama ingin main ke sana? Nah, seperti yang kita tahu Malioboro itu kan termasuk salah satu destinasi wisata yang begitu populer bagi wisatawan di Yogyakarta maupun dari luar daerah. Setelah sempat tutup selama beberapa bulan ketika pandemi ini, Malioboro sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan sejak sekira bulan September kemarin ketika adanya penurunan level PPKM di Yogyakarta. Dan hingga kini baik di akhir pekan maupun di hari biasa itu sudah cukup ramai wisatawan yang berkunjung ke Malioboro. Begitu rekan Wakti. Baik rekan Nia. Lalu ketika Anda berkunjung ke sana, ke Malioboro ini, bagaimana suasana wisata Malioboro setelah dibuka kembali Nia? Nah, untuk sekarang ini memang Malioboro sudah cukup ramai dan pedagang baik itu pakaian, kuliner, dan lain sebagainya itu sudah buka. Dan sekarang wisatawan harus menerapkan protokol kesehatan, baik itu dengan memakai masker dan selalu cuci tangan ya. Karena di sana juga sudah disediakan, di berbagai titik itu sudah tersedia berbagai spot untuk cuci tangan, sudah tersedia keran dan sabun. Serta untuk kursi-kursi yang tersedia di Malioboro juga sudah ditandai. Jadi dibatasi ada tempat yang boleh diduduki dan enggak, karena untuk physical distancing. Begitu rekan Wakti. Baik rekan Nia. Tadi disebutkan mengenai protokol kesehatan yang memang sudah cukup ketat di sana. Lalu kira-kira juga tribuners ingin datang ke sana. Mungkin yang belum pernah ke sana, kira-kira aktivitas yang bisa dilakukan selama di Malioboro seperti apa Nia? Nah, selama berkunjung ke sana, traveler itu bisa, yang pertama wisata belanja, karena Malioboro itu terkenal banget sebagai tempat belanja batik juga ya. Jadi ada pakaian, baju, celana, daster-daster batik dengan harga yang terjangkau, terus kaos, kaos-kaos dengan gambar-gambar khas Jogjaik begitu. Lalu ada pula aksesoris, kuliner, serta aneka kerajinan tangan hingga oleh-oleh makanan untuk dibawa pulang. Seperti Bapia itu semua ada di Malioboro. Begitu rekan Mufti. Baik, luar biasa. Terima kasih rekannya atas informasi Anda. Semoga informasi Anda ini juga bisa memberikan informasi untuk tribuners yang ingin berlibur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.